Kesadaran pemilik usaha air minum isi ulang atau air galon di Kabupaten Moro Jambi untuk memeriksakan kembali kualitas air ke laboratorium masih rendah. Padahal menurut Dinas Kesehatan, pemeriksaan air secara berkala penting dilakukan minimal 6 bulan sekali. Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi telah mengeluarkan sebanyak 274 izin rekomendasi kepada pemilik usaha air minum isi ulang atau isi ulang air galon. Namun pemilik usaha air minum isi ulang yang sadar untuk memeriksakan kembali kualitas air keleb hanya 20%. Padahal pemeriksaan air secara berkala penting dilakukan minimal 6 bulan sekali guna memastikan tidak adanya bakteri berbahaya di dalam air yang dijual. Disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Moro Jambi, Yesi Isman. Pemilik usaha air minum isi ulang sebagian besar malas untuk melakukan uji air yang dijualnya ke lab. Mereka hanya melakukan uji laboratorium pada saat meminta izin rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Setelah rekomendasi dikeluarkan, apabila sudah ada uji lab air yang menyatakan air tidak mengandung logam, berat, atau bakteri berbahaya seperti E. coli. Namun demikian, Dinas Kesehatan tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada pemilik usaha air minum isi ulang. Dinka sendiri dalam hal ini sifatnya hanya pembinaan. Sementara berwenang untuk menutup usaha depot air minum isi ulang adalah badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau BPMTSP. Mungkinan jadi tergantung usaha juga yang memang mereka sadar, kita tetap pembinaan kita kasih tahu bahwa mereka harus cek ulang, harus membersihkan sumber airnya. Mungkinan dia bisa tercemar juga dengan bakteriologi seperti E. coli, coliform, bakteri, atau kimia juga. Bahkan kimianya kan, bahan zat kimia yang beraya. Ini diwajibkan ya? Sebenarnya pengawasan itu harus. Nah kita cuma nanti Dinas Kesehatan bagaimana itu menyelesaikan perbub, eh nah perbub ataupun lebih kuat lagi perdahan nanti kan, supaya tidak terjadi penolakan untuk merisah ulang itu. Nafia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan.